Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati pengurangan perkalian sekarang teman-teman akan mempelajari tentang pembagian suatu bilangan teman-teman kan juga pernah di level 3 mempelajari pembagian sekarang di level 4 teman-teman mempelajari lagi materi pembagian tapi teman-teman harus bisa menghitung secara acak, secara lancar pembagian dilambangkan dengan tanda titik 2 pembagian merupakan bentuk kebalikan dari operasi perkalian contohnya 5 dikali 2 sama dengan 10 10 jika dibagikan dengan 2 hasilnya 5 10 jika dibagikan dengan 5 hasilnya 2 dalam operasi pembagian bila menghasilkan sisa 0 maka pembagian tanpa sisa contohnya 2,5 dibagi 5 sama dengan 5 dalam operasi pembagian bila menghasilkan sisa bukan 0 maka pembagian dengan sisa contohnya 2,5 dibagi 3 sama dengan 8 Sisanya itu 1 Nah, pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis Contohnya, 24 dibagi 8 itu 24 dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8 sama dengan 0 Jadi kan ada 3 kali pengurangan 24 oleh 8 Jadi 24 dibagi 8 itu hasilnya 3 Pembagian dapat diselesaikan dengan cara bersusun Nah, disini ada 2 jenis pembagian Yang pertama itu, pembagian tanpa sisa Pembagian dengan sisa Pertama kita akan mempelajari tentang pembagian tanpa sisa dulu ya Contohnya, 24 dibagi 2 sama dengan 12 24 dibagi 2, berarti kan 2 dibagi 2 sama dengan 1 Satunya itu tulis di atas Terus dikalikan dengan 2, hasilnya 2 Ini cara menulis angka 2, jangan sampai keliru ya Tadi kan kita telah membagikan suatu nilai puluhan Jadi kita harus menyimpan di bawah angka puluhan Jadi 4 dikurangi 0 sama dengan 4 2 dikurangi 2 sama dengan 0 Angka 0 ini jangan ditulis, cukup hanya 4 aja ya Lanjut, kita 4 dibagi 2 sama dengan 2 Tulis angka 2 di atas 2 dikali 2 sama dengan 4 4 dikurangi 4 sama dengan 0 Jadi ini termasuk pembagian tanpa sisa Karena sisanya, karena hasilnya 0 Terus pembagian dengan sisa Contohnya, 45 dibagi 4 sama dengan 11 Sisanya itu 1 Cara menghitungnya 45 dibagi 4 4 dibagi 4 sama dengan 1 1 tulis di atas 1 dikali 4 sama dengan 4 Taruh di bawah angka 4 Karena nilainya puluhan 5 dikurangi 0 sama dengan 5 4 dikurangi 4 sama dengan 0 Jadi tinggal 5 5 dibagi 4 sama dengan 1 1 dikali 4 sama dengan 4 5 dikurangi 4 sama dengan 1 Pembagian selesai dengan sisa 1 Karena 1 tidak dapat dibagi 4 Nah, ini ada latihan soal nih Hitunglah pembagian di bawah ini Nomor 1 27 dibagi 3 sama dengan titik-titik Nomor 2 1710 dibagi 6 sama dengan titik-titik Nomor 3 2753 dibagi 22 sama dengan titik-titik Nomor 4 1496 dibagi 5 sama dengan titik-titik Nomor 5 15496 dibagi 5 sama dengan titik-titik Nah, disini ada soal cerita nih Kerjakan soal cerita di bawah ini Ada 3 soal ya Nomor 1 1 kilo jeruk ada 9 buah Berapa kilo jika ada 189 buah Nomor 2 Sebuah pabrik roti akan menjual 4563 roti Roti dikemas dalam kotak Dan setiap kotak berisi 9 roti Berapa kotak roti yang dijual pabrik itu Nomor 3 Seorang peternak ikan mas memiliki 2456 ekor bibit Semua bibit tersebut dimasukkan ke dalam 8 kolam sama banyak Berapa isi bibit ikan mas setiap kolam Nah, Alhamdulillah ya Kita telah mempelajari hari ini Semoga teman-teman bisa mengerjakan soal latihannya dan soal ceritanya ya Mohon maaf apabila ada kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh